Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah berlangsungnya acara sosialisasi Biasiswa Indonesia Bangkit dengan tema Membangun Indonesia yang Berdaya Saing Tahun 2023 tepatnya 3 Agustus 2023 di Gedung Rektorat Kampus B Winraden Fatah Palembang berikut liputannya Kegiatan sosialisasi Biasiswa Indonesia Bangkit yang bertemakan Membangun Indonesia yang Berdaya Saing Tahun 2023 diadakan di Ruang Auditorium Rektorat Kampus B Jakabaring Winraden Fatah Palembang Acara ini dihadiri oleh Kepala Subdik Rektorat Ketenaga Kerjaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ruhman Basori MAG Wakil Rektor II, Dr. Abdul Hadi MAG dan beserta seluruh sivitas akademika Winraden Fatah Palembang Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan dan mengenal lebih dekat apa itu Biasiswa Indonesia Bangkit Ada pun harapan Ruhman Basori MAG selaku pemateri yaitu untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik di Winraden Fatah Palembang agar mempunyai keinginan Kesadaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan degri dan beasiswa gelar khususnya untuk studi lanjut pada S2 dan S3 bagi sarjana untuk keluarganya agar bisa menjadi motivasi untuk kuliah S1 baik dalam negeri maupun luar negeri dan dihususkan untuk para generasi muda potensinya diasah bahasa Inggris dikuatkan, tufelnya dibaguskan sehingga diterima di perguran tinggi luar negeri Baik, dengan selesai acara sosialisasi untuk program Biasiswa Indonesia Bangkit saya berharap para mahasiswa, dosen, tenaga pendidik di Winraden Fatah Palembang mempunyai keinginan, kesadaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan degri atau beasiswa gelar khususnya untuk studi lanjut pada S2 dan S3 bagi sarjana untuk keluarganya adalah bisa dimotivasi untuk kuliah S1 apakah di dalam negeri termasuk juga di Winraden Fatah Palembang maupun juga ke luar negeri Wabil khusus saya sih berharap yang muda-muda ini potensinya diasah Inggrisnya dikuatkan, tufelnya dibagusin sehingga nanti bisa diterima di perguran tinggi di luar negeri ini sebenarnya sangat membuka peluang ya membuka peluang bagi kita, bagi mahasiswa, bagi alumni, alumni pesantren kemudian bagi dosen dan tendik semuanya boleh bersaing disitu asal memenuhi ketentuan yang berlaku dan ada lagi tadi PJJ ada PJJ tadi itu boleh perguran tinggi negeri yang ditunjuk nanti laksanaan pembinaan pembinaan kepada calon mahasiswa satu lagi tadi ada non-degree ya jadi non-gelar jadi ada namanya beasiswa non-gelar nah tahun lalu sudah ada diikuti oleh tendik kita misalnya dia dari D3 kemudian kuliah lagi non-gelar itu boleh dilakukan nah jadi sangat menambah bahwa meningkatkan wawasan kita atau pengetahuan kita tentang BIB ini beasiswa, indonesia, manjik semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan itu saya kira sekian ya demikian informasi yang dapat saya sampaikan saya Anissa Adelia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Krafat TV selamat menikmati selamat menikmati